Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman oke jumpa lagi di channel ANFM teman-teman ya oke di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman dari saya berternak gul amadin mulai awal ya temen-temen Oke temen-temen dulu awal-awal saya mulai ternak gul amadin sendiri ini pertama itu habis jual apa ya burung lah jadi saya kok pingin gul amadin temen-temennya jadi pertama itu saya beli tanpa saya ada ilmu dan pengalaman di gul amadin ini termenya ternyata di gul amadin ini setelah yang saya beli pasangan yang pertama tadi ya biru sama pasir hijau muka abu-abu pertama temen-temen saya beli enggak tahu ilmunya terus saya apa namanya saya taruh di tempat sembarangan ya posisinya itu juga terkena angin-angin akhirnya beberapa hari petinya hanya mati teman-teman karena saya enggak punya ilmu ya dan alhamdulillah dari pengalaman tersebut akhirnya saya bertanya-tanya kepada senior senior yang pengalaman ya ternyata gul amadin itu tidak boleh ditaruh di tempat yang terkena angin langsung temen-temen jadi ditaruhnya di tempat yang kira-kira seperti ini ya dan kita kasih lampu dengan tujuan untuk jaga-jaga jika suasana itu dingin atau musim hujan temen-temen ya jadi biar hangat dan dan untuk perawatannya sendiri itu yang sering itu pokoknya makanannya sering dibersihin kandangnya juga dan poinnya itu ada di air minum temen-temen harus pakai disini saya pakai sendiri pakai air air mateng ya atau air mineral dan untuk per dua minggu sekali saya kasih vitamin temen-temen saya kasih vaksin dan juga di airnya per dua minggu jadinya GA saya itu Alhamdulillah sekarang udah aktif dan bisa beranak pinak dan juga ngerti ya temen-temen mungkin temen-temen disini ada yang lebih berpengalaman atau mau sharing-sharing bisa berkomentar di kolom komentar temen-temen ya mungkin ada pengalaman-pengalaman gimana penanganan yang GA itu sakit mungkin apa ya temen-temen yang jelas disini banyak-banyak banget ya master-master atau senior-senior yang pengalaman di bidang gol amadin sendiri untuk kebetulan sendiri ini saya ini ya termasuk pemula teman masih belajar ya dan mari kita belajar sama-sama sukses sama-sama di bidang priting burung gol amadin ini temen-temen ya karena gol amadin sendiri itu mempunyai atau memiliki daerah tarik sendiri temen-temen dari segi warnanya dari uh pokoknya baguslah dan termasuk burung pipit tercantik lagi dunia temen-temen oh iya temen-temen mungkin kalau enggak besok nanti sore balingnya temen-temen disinilah ini burung split mami kita sama warna kuning tadi itu anaknya menetas perdana temen-temen semoga dapat jackpot gol amadin mata merah temen-temen ya pokoknya nanti kalau sudah netes dan ada perkembangan akan saya selalu update dan saya selalu upload di YouTube short temen-temen ya dan untuk video durasi panjangnya mungkin nanti akan saya buatkan videonya terkait perkembangan dari anakan teman split mami temen-temen ini anakan dari pastel hijau muka babu sama hijau ya temen-temen nulur ini usia empat hari kalau nggak salah temen-temen kalau untuk yang split maminya ya semoga jackpot temen-temen ya ya oke temen-temen sampai disini dulu ya video kali ini temen-temen karena bahannya juga dikit jadi saya hanya bercerita tentang pengalaman pengalaman saya disini tuh mungkin hanya sedikit ini ya jangan lupa like comment share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati